KPK masih terus mendalami aliran uang dugaan suap kasus ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka. Salah satunya adalah terkait dugaan penggunaan uang suap yang digunakan politikus Gerindra itu untuk membeli minuman white. Hal itu terungkap setelah penyidik memberikan salah seorang saksi dalam perkara ini, yaitu Eri Cahya Ningru. Penyidik menduga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo bersama Amiril Mukminin, uang hasil korupsi itu digunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis wine dari Eri Cahya Ningru. Sehingga penyidik KPK memeriksa Eri Cahya Ningru pada Rabu 27 Januari kemarin. Eri diperiksa penyidik KPK kurang lebih selama 5 jam. Dia yang mengenakan pakaian serba hitam saat keluar dari gedung merah putih KPK dan enggan memberikan komentar apapun terkait materi pemeriksaan. Sejauh ini KPK telah menetapkan 7 tersangka kasus dugaan swap terkait perizinan ekspor benih lofster. Ketujuh tersangka itu adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, staff khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri, dan Edru Pribadi Misata. Kemudian pengurus PT Aero Citra Kargo Siswandi, staff istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Fakih, dan pihak swasta Amiril Mukminin. Sementara, satu tersangka pemberi swap yakni Direktur PT DPP Suhar Citok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!